Hasil exit pool luar negeri pasti nular ke dalam negeri Bapak Ibu Saudara, hasil exit pool pemilu TPS-TPS di luar negeri Memenangkan rambut putih metal Ya, satu putaran Apa itu Pak exit pool? Bagi Anda yang tidak mengerti exit pool Dalam satu TPS misalnya ada Berapa ya, supaya mudah saja lah Anggap saja 100 orang Anggap saja 100 orang, satu TPS Pada nyoblos dong Lalu selesai di TPS, dia diwawancara Bapak tadi nyoblos, apa? Cuman perlu menjawab 1, 2, 3 3 Pak, 3 Bisa semua ditanyain Bisa juga pakai sampling Sampling itu ya, misalnya ya ini pakai sistem apa? Sistem statistik ya Berapa persen yang akan ditanyain Tapi kalau kebanyakan sih Kalau cuma pesertanya dalam satu TPS itu 100 Kemungkinan besar ditanyain semua Selesai nyoblos kan ada Ada tanda itu, tanda tinta Tadi nyoblos apa Pak? Satu, dua, tiga, tiga Lagi tiga Tiga, tiga Nah, rata-rata itu Paling tinggi di Amerika Selatan Memang ini wilayah Wilayah Sebaran Sebaran diaspora Indonesia Itu adanya di Amerika Serikat Kalau Amerika Serikat yang menang Metal Pasti sekitarnya metal juga Kanada Amerika Serikat Kanada itu pasti yang menang Metal juga Nomor tiga juga Amerika Selatan Ini di daerah yang kebanyakan Kekristenan Di sana sampai hampir 75% Dimenangkan oleh Paslon nomor tiga Eropa Eropa nomor tiga juga Karena diaspora Indonesia itu Kebanyakan di Amerika Amerika itu termasuk Kanada Daerah situ Kalau Amerika yang menang Rambut putih Pasti sini juga rambut putih Amerika Selatan Sudah telak Eropa juga begitu Kalau di Eropa itu Yang menang ini Maka semua Eropa Juga yang menang ini Afrika sedikit sekali Sedikit sekali Orang Indonesia Ada di Afrika Nah sekarang kita Mewakili itu Hongkong Hongkong yang menang ini Hampir 56 sekian Yang menang ini Kemudian Hongkong ini Juga mewakili Cina Pasti nanti Cina Yang menang ini juga Hongkong Cina Kemudian daerah Korea 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 Jepang ini nanti Diwakili juga Yang menang ini juga Lalu Australia Australia yang menang ini Ya Maka bisa dipastikan Hasil exit pull Dari Pemilih di luar negeri Dimenangkan mutlak Oleh rambut putih Paslon nomor 3 Ini akan nular Di dalam negeri Semua yang namanya Yang namanya secara Secara moral Secara Psikologi Orang akan ngomong Eh luar negeri yang menang Ganjar mafud Ya sudah disini mantep Yang tadinya mau Tidak ganjar mafud Orang itu kecenderungan Yang sudah menang Didukung Sudah ketahuan disana Satu putaran Ayo disini Dukung Satu putaran Dari pemilu ke pemilu Selalu begitu Jadi disini Tidak akan banyak berubah Akan nular Akan jiplak Dari hasil exit Perluan negeri Pasti Pasti Pak Kan ketua KPU Masih ngomong gini Itu baru hasil sementara Ya standar Omongan KPU Harus begitu Tetapi dari Masing-masing Paslon itu Punya Yang namanya Saksi-saksi Saya sering menyebutnya Agen-agen Agen-agen Yang nyatetin Gitu Itu gak akan meleset Ya seperti itu Jadi Hasil Exit pool Luar negeri Akan nular Ke exit pool Dalam negeri Anda yang masih ragu-ragu Ini kita mau dukung Siapa ya Yang menang Sekalian dukung Ya Yang sudah yakin Menang di luar negeri Sekalian didukung Di dalam negeri Jungkir balik Semua itu Teori-teori Dari Yang hobinya Nyapres Tapi jangan Jangan Anda lihat Dari Angka-angka Dari yang hobinya Pres Dulu juga begitu kan Hormat Pak Presiden Hormat Jenderal Padahal dia kalah Ingat Anda masih ingat itu Ya Yang jadi Banel Lucon itu Ya Nanti juga akan begitu Dia memunculkan Angka-angka Ya namanya Presiden survei Kan begitu Presiden menangnya Hasil survei Ya survei Ya gak bener ya Exit pool Tidak mungkin meleset Kenapa tidak mungkin Meleset Karena banyak kita Saksi-saksi Yang saya sering menyebutnya Agen-agen Di luar negeri ada Ya ini yang dari Amerika Nyatet segini Gak akan meleset Gak akan bisa nanti Ya Itu KPU Cuman mengesahkan saja Karena angka itu Tidak akan meleset Dari Amerika Muncul segini Gak akan meleset Ya Demikian pula Dan ada banyak Tahu Banyak lembaga nanti ya Media juga Seperti itu Di dalam negeri Tinggal 2-3 hari lagi Ini Tanggal 14 Akan nular Yang dari sana nular Orang yang ragu-ragu Ya sudah lah Artinya apa Di belahan luar negeri Semua pada milih Ganjar Mahfud Udah disini Sekalian dimenangkan Pasti begitu Tidak mungkin Pemenang di luar negeri Bisa kalah Di dalam negeri Tidak mungkin Karena efek Yang namanya nular Influence Ya dari pemilu Pemilu semua Pemenang Di luar negeri Pasti menang juga Di dalam negeri Ya seperti itu Bapak-Ibu saudara Sebagai orang Kristen Ya sebagai hamba Tuhan Saya menghimbau Roma 13 Ayat 3 dan 4 Ya mengatakan begini Pemerintah itu Dipilih oleh Allah Menjadi untuk kebaikan kita Tidak akan bisa Ya Di Apa Di Dibikin apalah Dengan caranya Yang namanya Seperti yang sekarang Kita sering Sering dengar Ya Konstitusi Ditabrak-tabrak Ya Kemudian Moral Ya Moral terjun bebas Tidak akan bisa Ya Ini Influence Ini sudah dengar semua Ya Jadi Cari data yang valid Ya kalau dari Paslon 03 valid Ya Tidak akan ngarang-ngarang Tapi kalau Data dari yang Hobinya Nyapres Nyapres itu jadi hobi Yang kalah saja Hormat Jenderal Hormat Presiden Pernah nggak Dulu saya kayak gitu Ya Itu datanya nggak valid semua Ya Semua hasil sufri Nggak ada yang valid itu Ya Seperti itu ya Kita harus tahu Ya ini dari media kan banyak Ya dari media banyak Tapi KPU standar Ngomongnya Ini belum hasil Ini masih hasil Sementara belum valid Nah iya KPU harus ngomong gitu Tapi kita-kita yang ada punya Apa Saksi-saksi Saya sering menyebutnya Agen-agen di sana Itu ngumpulin data Jadi clear Bapak Ibu Saudara Ya Hasil Exit pull Di luar negeri Akan Nular Kedalam negeri Pasti Kalau di luar negeri Yang menang Satu putaran adalah Nomor tiga Ganjar Mahfud Maka di dalam negeri Pasti Ganjar Mahfud Karena Secara psikologis Yang menang Ayo lanjut Kita dukung Ya Yang menang itu Akan Akan malah didukung Yang sudah ketahuan Menang di sana Seperti itu Clear Kita Indonesia Ya Ayo kita pemilu Dengan damai Yang Yang moral terjun Bebas Jangan dipilih Memang gak boleh Kita memilih Yang moralnya terjun Bebas Yang menghalarkan Segara-sara Nabrak-nabrak Konstitusi Dinasti Dan sebagainya Memang tidak boleh Dan masyarakat Indonesia Cerdas Tidak akan Menyerahkan Kepada mereka-mereka Yang Hal-hal yang Seperti itu Jadi exit pool Pemilu di luar negeri Pasti nular Kedalam negeri Kalau di luar negeri Juaranya adalah Nomor 3 Satu putaran Di atas 50% Maka disini Pasti Dan Secara psikologis Yang menang Ayo kita dukung Pasti Begitu That it Terima kasih